Intro Setelah sempat menyebut Via Valen Lebay menghadapi kiriman direct message yang bernada melecehkan kepadanya, akhirnya perseturuan Nikita Mirzani dengan Via Valen berujung damai. Sempat saling sindir di media, Nikita Mirzani akhirnya balik mendukung Via Valen. Hal itu diungkapkan Nikita Mirzani di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu Nikita Mirzani mengutuk keras berbagai bentuk pelecehan wanita. Tak lupa istri dipolatif itu menandai akun Instagram Via Valen dalam gambar yang diunggahnya. Seperti diketahui Via Valen mengaku dapat tindakan pelecehan oleh seorang pesepak bola. Nama penyerang persija Markosimik pun santer disebut-sebut sebagai pelakunya meski hingga kini belum terbukti. Ini bukan soal lebay atau tidak lebay, ini lebih menitik beratkan pada soal proporsional atau tidak proporsional. Saya 100% menolak dan mengutuk pelecehan seksual dalam bentuk apapun verbal ataupun non-verbal. Supaya para pelaku pelecehan seksual bisa mendapatkan ganjaran setimpal, maka harus diungkap secara belak-belakan, bukan terkesan tebang pilih. Dalam kasus ini saya menjadi barisan pertama yang mendukung apa yang dilakukan Via Valen dan semua wanita lainnya. Sebelumnya Nikita lantang menyatakan bahwa Via terlalu berlebihan dalam menanggapi DM dari pelaku pelecehan seksual yang ditunjukkan kepadanya. Terlebih Via tidak mau mengungkap siapa pelakunya dan terkesan tebang pilih. Selain itu Nikita juga sempat menyebut bahwa Via dan pelaku pelecehannya punya hubungan. Tentu saja pernyataan itu membuat publik heboh karena sebelumnya Via menyatakan bahwa ia tidak kenal dengan pelaku. Via sendiri menegaskan bahwa ia tidak mau melaporkan masalah ini ke polisi seperti yang disarankan oleh banyak orang. Ia memilih untuk memberikan sanksi sosial dari masyarakat. Namun akhirnya semua perang statement tersebut berakhir. Menanggapi pernyataan Niki, Via pun menjelaskan alasannya untuk tidak lapor polisi. Via kirim ke direct message langsung ke akun medsos Nikita Mirzani. Keduanya pun saling memberikan keterangan dan pendapatnya masing-masing termasuk Niki yang mengatakan Via lebay. Percakapan keduanya kemudian ditutup dengan permintaan Niki untuk izin mengunggah chatnya dengan Via Valen di Instagram story-nya. Menanggapi hal tersebut Via merasa tak keberatan dengan syarat tidak menghujat fans Via. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.